Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel youtube kami tips TNO Bersama saya Taufik Dalam video kali ini saya kembali ingin melanjutkan tutorial tentang penggunaan aplikasi ACL Bagi teman-teman yang belum mengenal aplikasi ACL Teman-teman bisa tonton video-video saya sebelumnya Yang telah saya buatkan satu playlist khusus yang ada di channel ini Khusus membahas tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi ACL Setelah sebelumnya kita telah mempelajari beberapa menu Di antaranya bagaimana cara melakukan pemahaman data Dengan menggunakan count, total, profil, statistik, dan outlier Kemudian kita juga telah belajar bagaimana cara melakukan pengujian terhadap data tunggal Dengan menggunakan sequence, gap, duplicate, and quasi-duplicate Dan kita juga telah mempelajari bagaimana cara mengelompokkan atau membuat ikhtisar data Dengan menggunakan classify, summarize, histogram, cross-tab, stratify, dan edge Kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah menu atau fitur yang menurut saya juga sangat perlu untuk kita ketahui Dan bisa membantu kita dalam melaksanakan audit Yaitu fitur yang dinamakan Benford Benford ini adalah seorang fisikawan Yang pada tahun 1938 Melakukan penelitian Penelitiannya dilakukan untuk mengetahui Suatu set data apakah asli atau palsu Pada dasarnya di dalam teori ilmu matematika Terdapat beberapa cara teman-teman Yang biasa atau bisa digunakan Untuk mengetahui suatu set data yang numerik Itu asli atau palsu Dan salah satu teori yang bisa kita gunakan Yaitu adalah Benford Law Jadi waktu itu Benford Law mengumpulkan semua data set dari berbagai sumber Termasuk dari koran, majalah, buku Yang ada angkanya Ia kumpulkan dan ia gabungkan menjadi satu set data Disana ia menarik suatu kesimpulan bahwa Angka 1 selalu lebih banyak muncul daripada angka 2 Angka 2 juga selalu lebih banyak muncul daripada angka 3 Begitu seterusnya sampai angka 9 Berdasarkan hasil penelitian si Frank Benford ini Maka dikenallah sebuah teori baru atau hukum baru Yaitu yang biasa dikenal dengan Benford Law Dan Benford Law ini juga bisa kita terapkan pada aplikasi ACL Atau Benford Law ini ternyata juga sudah diakomodir Dalam aplikasi ACL Jadi ketika kita memperoleh suatu data numerik Untuk memastikan data numerik itu asli Atau ada indikasi data itu dibuat-buat Nah kita bisa melakukan pengujian Dengan menggunakan aplikasi ACL Caranya misalnya kita buka tabel salah satu tabel disini Misalnya AR Trans Nah disini di tabel AR Trans ini ada salah satu kolom amount Yaitu nilai rupiah dari transaksi piutang Dan ketika kita ingin mengetahui atau mencoba menganalisis Apakah nilai piutang ini terbentuk secara alami Atau dibuat-buat Nah kita bisa menggunakan menu atau fitur Benford Yang ada di aplikasi ACL ini Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Membuka tabelnya Kemudian kita analyze Kemudian kita pilih Benford Dan disini ada Benford on Dan pilihannya hanya amount Karena memang Benford Law ini digunakan Untuk melakukan analisis data set yang tipenya numerik Atau number Dan di tabel kita Field atau kolom yang memiliki tipen numerik itu hanya amount Sehingga pilihannya hanya amount Kemudian disini number of leading digit disini 1 Karena memang defaultnya Benford Law ini Leading digit itu selalu angka 1 Kemudian disini juga ada fungsi if Jika kita ingin mengecualikan hal-hal tertentu Tidak untuk kita lakukan analisis Bisa kita keluarkan dengan menggunakan fungsi if ini Kemudian kita juga bisa pilih outputnya Disini kita pilih outputnya screen saja Kemudian kita bisa pilih ok Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa Angka 1 secara aktual berjumlah 231 Dan disini ada juga angka expected count Angka ini adalah angka yang seharusnya menurut ekspektasi dari Benford Law Yaitu 232 Dan perbedaan rasio antara ekspektasi dan angka aktual Jumlah aktualnya hanya 0,02% Artinya ini untuk angka 1 sudah tidak perlu kita curigai lagi Karena sudah hampir sama dengan angka ekspektasi berdasarkan Benford Law Namun untuk angka 2 disini kita lihat perbedaannya cukup signifikan Dimana rasio perbedaannya itu 5,6% Kita bisa lihat aktual count untuk angka 2 disini 75 Sedangkan expected countnya itu 136 Dan ketika kita menggunakan Benford Law Ini kita boleh curiga Ini kenapa angka 2 nya tidak sesuai dengan Benford Law Walaupun dengan menggunakan Benford Law ini Kita tetap tidak bisa langsung menarik kesimpulan Angka-angka ini hanyalah angka-angka indikasi awal Yang bisa kita jadikan dasar untuk pengujian lebih lanjut Untuk mempermudah membaca tabel ini Kita juga bisa tampilkan dalam bentuk grafik teman-teman Disini ada pilihan menu grafik Kita bisa pilih Dan disini jika sesuai dengan Benford Law Maka dia harusnya berada di garis merah ini teman-teman Dan jika berada di atas atau jauh di bawah Maka itu ada indikasi ketidaksesuaian Antara fakta atau data aktual dengan Benford Law Oke teman-teman itu tadi salah satu menu Yang bisa kita gunakan pada aplikasi ACL Untuk mengetahui apakah suatu set data numerik yang kita terima Itu asli atau ada indikasi palsu Atau ada indikasi datanya tidak alami Yaitu data yang dibuat-buat Semoga tutorial ini bermanfaat Dan bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan audit Dengan menggunakan aplikasi ACL Sampai jumpa di atas atau jauh di atas atau jauh di atas